Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah Film yang akan dibahas kali ini berjudul Kufia yang dirilis pada tahun 2023 Film ini bercerita tentang seorang agen intelijen India bernama Krishna Mehra atau Tabu yang ditugaskan untuk menemukan pengkhianat dalam organisasinya Pengkhianat tersebut diketahui telah menjual rahasia India kepada negara musuh Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya Film berlatar pada tahun 1999 setelah perang Kargil antara India dan Pakistan Dua negara ini telah lama terlibat konflik yang tak berkesudahan Pada tahun 2004 di Dhaka, Bangladesh, Hena yang memiliki nama Sandi Oktopus bekerja menjadi seorang agen intelijen India yang bekerja untuk raw Misi utamanya adalah menonaktifkan Brigadir Mirza yang merupakan figur penting di Jamaat Sebuah partai politik di Bangladesh Jamaat dikenal mendapatkan dukungan dan dana dari isi badan intelijen Pakistan Malam itu, Hena datang ke pesta ulang tahun Brigadir Mirza Ia datang dengan membawa kado, sebuah botol parfum Ketika hendak memasuki gedung pesta, pelayan pesta memintanya untuk menitipkan kadonya di depan Namun Hena menolaknya Ia akan membawa dan memberikan kado tersebut secara langsung kepada Brigadir Mirza Setelah kado tersebut diberikan kepada Brigadir Mirza Brigadir Mirza menerima telpon dari seseorang mengenai botol parfum yang ia dapatkan dari Hena Mengetahui rencana yang akan dilakukan Hena Brigadir Mirza menjadi sangat marah dan langsung membunuh Hena Berita mengenai terbunuhnya Hena Hena telah sampai pada Krishnamehra atau KM di kantor raw di India Ia menjadi sangat marah kepada Hena Ia meluapkan emosi atas terbunuhnya Hena Mengetahui hal itu, Jeff menegur KM KM menuduh Jeff membunuh Hena Dan Jeff berbalik menuduh KM lah yang membunuh Hena Tiga tahun yang lalu, di Dhaka, Bangladesh Untuk pertama kalinya Hena menemui KM Ia memperkenalkan diri kepada KM Dengan menyebutnya sebagai Hena Rehman, seorang akuntan di NSI Hena ingin bekerja untuk KM Hena ingin melakukan pekerjaan itu Karena ia membenci Brigadir Mirza Dan untuk pengobatan ayahnya yang terkena kanker paru-paru Hena menyerahkan jadwal operasi Brigadir Mirza Untuk 15 hari ke depan Setelah memberikan itu kepada KM, Hena pergi KM tidak bisa merekrut Hena Namun Hena justru mengungkap sesuatu yang mengejutkan Hena mengatakan bahwa Brigadir Mirza sedang memburu anak buah KM Namun KM tidak menyadarinya KM harus merekrut Hena Karena baginya tidak ada pilihan lain Kecuali menerima apa yang ditawarkan Hena KM melihat berita di televisi Tentang terjadinya ledakan di kantor jamat di Dhaka, Citagong, dan Rajsasi Hena menelpon KM dan memberitahunya Itulah tiga jawaban yang ia beritahu tempoh hari Jeff datang ke rumah KM karena ia membutuhkan bantuan KM KM menolak permintaan Jeff KM menuduh Jeff mengirimkan Hena dalam aksi bunuh diri Jeff tak membenarkan hal itu Ia mengungkapkan ada mata-mata di antara mereka Raffi Mohan, ia adalah mata-matanya Ia mencurigai Raffi karena dalam pengamatannya Gaya hidup Raffi tidak sesuai dengan penghasilannya Untuk mencari tahu hal itu Teman-teman Jeff menyadap kantor Raffi Mereka menempatkan beberapa kamera pengawas tersembunyi pada kantor Raffi Seperti biasa, Raffi pergi ke kantor Sesampai di kantor, ia pun tidur Pada jam 6 petang, ia terbangun dan membuka berangkas perusahaan Ia mengambil dokumen-dokumen penting perusahaan Dan membuat salinan dokumen instansi Lalu membawanya keluar dari kantor Selain mengawasi Raffi, Jeff dan kawan-kawan juga mengawasi keluarga Raffi, istri, ibu, dan anak Raffi Istri Raffi diduga menjadi komplotannya Setiap harinya, istri Raffi mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah Setiap harinya sepulang sekolah, istri Raffi atau Caru membawa anaknya ke klub renang Zaire Di sana, anaknya diajar oleh tenaga ahli yang kompeten di bidangnya Di hari sebelum operasi oktopus, Raffi ke bioskop yang mencurigakan di bahargan Di dalam bioskop, Raffi terlihat memberikan sesuatu pada seseorang Setelah mendapatkan sesuatu dari Raffi, orang tersebut keluar dari bioskop dengan dibuntuti oleh KM dan teman-temannya Orang tersebut dibuntuti terus oleh seorang suruhan Jeff Namun sayang, ketika dibuntuti dan keluar dari gang, orang tersebut tertabrak mobil dan meninggal Di TKP, teman Jeff menemukan pesan rahasia namun dalam bentuk sandi-sandi KM mempertanyakan kepada Jeff mengapa ia tidak menangkap Raffi Jeff tidak melakukan hal itu karena Raffi hanya boneka dan ia tak akan menangkap boneka Namun akan menangkap dalangnya Jeff meminta KM untuk menyelidiki kasus Raffi Jeff mengatakan bahwa KM harus melakukan itu untuk membalaskan dendam oktopus KM memiliki seorang anak bernama Vikram atau Viku Suatu hari, KM terlambat datang ke pentas drama putranya KM memberikan beberapa alasan karena keterlambatannya Namun Viku hanya acuh Sementara, mantan suaminya memujinya karena ia terlihat lebih cantik dengan memakai sari Setelah itu, mereka bertiga makan malam bersama Saat itu, Viku mempertanyakan kenapa ayah dan ibunya berpisah Ayah Viku hanya mengatakan terjadi kesalahan pada hubungannya Belum sampai makan malam selesai, KM mendapatkan pesan dan ia harus segera pergi Sebelum pergi, Viku mengingatkan KM bahwa dua minggu lagi adalah hari terakhirnya menjadi brutus dalam pementasan drama Ia ingin KM datang tepat waktu untuk menyaksikan penampilannya KM mengiakan permintaan putranya itu Dengan sedikit tergesa, KM datang ke kantornya Di dalam ruangan sudah ada Jeff dan yang lainnya Jeff mengatakan bahwa mereka mendapatkan izin untuk menyadap rumah Rafi Jeff meminta KM untuk menjalankan misi itu Misi tersebut disebut dengan misi atau operasi brutus Malam itu juga operasi brutus dimulai Keesokan harinya, dengan dibantu oleh Pak Haji KM dan teman-temannya mulai melakukan pengintaian di rumah Rafi Mereka memasang beberapa kamera tersembunyi di rumah Rafi Seperti di jam dinding, televisi, cermin, dan lainnya lagi Mereka melakukan semua itu ketika istri Rafi menjemput putranya di sekolah Sepulang menjemput putra Rafi, semua kamera tersembunyi sudah selesai dipasang Hari berikutnya, Cunal atau putra Rafi berangkat ke sekolah dengan dijemput oleh bus sekolah Rafi mengantar ibunya ke satsang, menyaksikan musik rohani dari Yaraji Keluarga mereka sangat memuliakan Yaraji Agen dari operasi brutus pun mengikuti mereka Setelah penampilan dari Yaraji selesai Lalita atau ibu dari Rafi bercengkrama dengan Yaraji Mereka saling bertanya kabar masing-masing Tak lupa, Yaraji juga menanyakan keadaan Rafi kepada Lalita Sementara di rumah, Caru atau istri Rafi sedang menikmati rokok yang ia buat sendiri Sembari menyanyi, Caru juga melakukan pekerjaan rumahnya Di kantor tempat Rafi bekerja, ia sedang menyalin dokumen instansi Caru tetap menyanyi saat ia duduk di sebuah ayunan Caru menyanyikan lagu yang sama seperti yang pernah dinyanyikan Hena Mendengar nyanyian itu membuat KM mengingat kembali Hena Pada saat itu, ia melakukan pengintaian terhadap Brigadir Mirza Hena menyanyikan lagu itu Mengingat kembali Hena Membuat KM merasa sangat sedih Saat itu pula, KM dan Hena hampir ketahuan oleh Brigadir Mirza Karena Hena bersin dan tangannya menyinggol batu patah Hena hingga batu patah tersebut pun jatuh Hena memiliki kebiasaan unik Ia selalu bersin tiga kali berturut-turut Ia pun tak mengerti mengapa ia memiliki kebiasaan seperti itu Pada saat itu, untuk pertama kalinya KM menemui Hena di rumahnya Hena merasa sangat terkejut atas kedatangan KM Mendengar ada suara-suara di depan Ayah Hena menanyakan siapa yang datang Hena menjawab bahwa yang datang adalah temannya Di rumah Hena itu pula terjadilah skandal cinta antara Hena dan KM Awalnya KM menolak hal tersebut Namun pada akhirnya KM benar menjalin cinta dengan Hena Cerita kembali lagi ke rumah Raffi Di sana nampak Caru yang masih bernyanyi di atas ayunan Tiba-tiba Raffi datang dan memberinya kalung yang sangat mahal Caru terkejut karena kalung tersebut harganya sangat mahal Dari mana Raffi punya uang sebanyak itu untuk membeli kalung tersebut Raffi mengatakan bahwa ia menjadi mata-mata untuk negara lain Raffi juga mengatakan bahwa ia memimpin operasi yang sukses Sehingga ia bisa mendapatkan banyak uang dari itu Caru merasa sangat senang dengan pemberian Raffi Lalita mendatangi Raffi Lalu Raffi mengikuti ibunya Di dalam kamar Lalita menanyakan apakah Raffi sudah mendapatkan dokumennya Melihat hal itu Dalam kamera pengawas sontak membuat KM dan temannya terkejut Dokumen apa yang dimaksud Lalita? Raffi akan mengirim dokumen yang ia dapatkan besok Jeff pun mengetahui rencana Raffi tersebut Jeff meminta KM untuk mengakhiri operasi brutus besok Mereka harus bisa menangkap Raffi pada saat melakukan pengiriman dokumen Besok paginya KM dan temannya mengikuti semua kegiatan Caru dan anaknya Mereka mengira map coklat besar yang dibawa Caru adalah dokumen yang dimaksud Raffi Namun setelah pengintaian dan berhasil mendapatkan map coklat yang dibawa Caru KM kecewa karena map itu hanya berisi rapot junal Di rumah Raffi, Lalita nampak sedang berdoa di dalam kamar Raffi masuk ke kamar ibunya dan memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak kepada Lalita Melihat itu, KM dan teman-temannya menyimpulkan bahwa Raffi berhasil mengirimkan dokumen tersebut Itu artinya, KM dan teman-temannya telah gagal menggagalkan aksi Raffi Sementara di kantor kementerian urusan dalam negeri Menteri ingin operasi ini diberhentikan dan memecat KM Jeff berusaha untuk menyakinkan menteri Ia meminta kesempatan satu lagi untuk melanjutkan operasi tersebut Belum sempat menanggapi pernyataan Jeff, Nona Rachel McClane dari kedutaan Amerika datang Nona McClane merasa senang karena kerjasama nuklir dengan India disetujui Ia memberikan lado kepada Tuan Misra atau Perdana Menteri Jeff dan orang yang ada di dalam kantor Tuan Misra Sepulang dari kantor kementerian urusan dalam negeri Jeff menuju ke markas operasi brutus Dengan melihat video-video yang ada Jeff mencoba menganalisa mengapa Raffi sampai lolos mengirimkan dokumen itu Beberapa lama Jeff menganalisa Jeff menemukan kejanggalan ketepatan rentan waktu yang dibutuhkan Raffi ketika pulang Di garasi dan masuk rumah Jeff juga menyimpulkan ada pintu rahasia yang menghubungkan garasi rumah Raffi dengan pintu utama rumah Jeff kemudian meminta tim untuk memasang beberapa kamera pengawas tersembunyi di garasi Raffi Saat sedang memantau keadaan di rumah Raffi dari kamera pengawas Viku, putra KM, menelponnya Ia mengingatkan agar KM tidak terlambat datang ke acara pertunjukan dramanya Karena saat itu hari terakhirnya ia memerankan brutus KM mengiakkan ucapan Viku dan berjanji kepadanya Setelah menutup telpon dari Viku, KM kembali memantau video dari kamera pengawas Di beberapa titik, ia kehilangan jejak caru KM mencari-cari dan akhirnya menemukan nampak kaki caru seperti orang yang sedang terjatuh di tangga KM mencoba memutar mundur video pada titik tersebut Dan benar, caru terpeleset dari tangga dan jatuh KM menghubungi Kuti temannya Ia meminta agar Kuti membantu Michael membawa portia atau caru keluar rumah dan harus menyelamatkan caru Pada awalnya, Kuti menolak Namun setelah KM mengatakan bahwa itu perintah, Kuti akhirnya bersedia Saat membawa caru keluar rumah, KM dengan naik bajai telah menunggunya di luar KM kemudian membawa caru ke rumah sakit Raffi mendapatkan telpon bahwa caru masuk rumah sakit Dengan berlari, Raffi menuju kamar di mana caru dirawat Raffi sangat khawatir dengan caru Terlihat pula betapa Raffi sangat mencintai caru Karena mengantarkan caru ke rumah sakit KM telah melewatkan janjinya untuk menghadiri acara pentas drama Viku hingga pentas usai KM datang ke rumah mantan suaminya untuk menemui Viku KM mencoba menjelaskan mengapa ia tak jadi datang ke pentas dramanya Viku justru malah memberikan pertanyaan-pertanyaan balik untuk KM Hingga membuat mantan suami KM menegur Viku Mantan suami KM kemudian mengajak KM untuk keluar dari kamar Viku Sementara di garasi rumah Raffi terlihat ia hendak mengantarkan cunal anaknya Raffi meletakkan tas di bagasi mobilnya Dan menandai dengan kapur pada bagian belakang mobilnya Setelah keluar dari garasi mobil, tim operasi Brutus mengikuti Raffi Raffi nampak memarkirkan mobilnya di tempat les renang anaknya Tim operasi Brutus terus mengawasi mobil Raffi Hingga seseorang yang pada awalnya memotong rumput membuka bagasi mobil Raffi Ia meletakkan tas yang ia bawa kemudian mengambil tas di bagasi mobil Raffi Dan kemudian memberikan tanda pada bagian belakang mobil Raffi Tim operasi Brutus membuntuti orang tersebut Hingga mereka mendapatkan petujuk yang disematkan dalam sebuah lembaran uang kertas Bagpike DL2134 Kesepakatan kerjasama nuklir antara India dan Amerika telah menjadi topik berita di India Para petinggi India mengadakan pesta untuk hal itu Jeff menemui Tuan Misra dan mengungkapkan temuan-temuan yang didapati oleh tim operasi Brutus Jeff menyebutkan bahwa ada dua dalang dalam operasinya Ia juga mengemukakan bahwa timnya hanya mengetahui senjata yang dipakai dalam operasi tersebut Botol parfum dan empat orang yang tahu kapan tepat tanggal dan waktu yang digunakan untuk operasi Brutus Tuan Misra mencoba mengkomunikasikan apa yang ia ketahui dengan Nona McClane Namun Nona McClane tetap bersikukuh bahwa ia tidak mengetahui apa-apa tentang operasi yang ada Hingga Tuan Misra menyodorkan foto Brigadir Mirza Nona McClane tetap bersikukuh, ia tidak mengetahui apa-apa Tuan Misra akhirnya pergi meninggalkan Nona McClane Sebelum pergi, Nona McClane mengungkapkan bahwa Amerika membatalkan kerjasama nuklir dengan India Nona McClane meminta maaf kepada Tuan Misra Ia tak bisa berbuat apa-apa karena ia hanya penyampai pesan Cerita kembali lagi ke garasi rumah Rafi Rafi memasukkan dokumen dalam bagasi mobilnya dan kemudian memberi tanda pada bagian belakang mobilnya dengan kapur Melihat video itu, tim operasi Brutus memiliki keyakinan bahwa mereka akan menangkap Rafi besok Mereka merasa sangat senang jika hal itu berhasil Di garasi mobil, nampak salah satu lampu di sana berkedap gedip Rafi menghampiri lampu itu dan mengeceknya Rafi terkejut, ia justru menemukan kamera pengawas yang bersembunyi Ia kemudian mengecek seluruh garasi, ia menemukan semua kamera pengawas lainnya Rafi kemudian masuk ke dalam rumah, ia mengecek kamera pengawas yang dipasang di dalam rumahnya Ia pun menemukannya Rafi nampak sangat marah Ia kemudian memandangi keluar di mana tempat tim operasi Brutus memata-matai rumah Rafi Di tempat itu, ada orang yang mengantarkan makanan Dengan sangat marah, Rafi mendatangi tempat itu dan menembak Michael dan kawan perempuannya yang sedang makan malam Rafi masuk ke dalam tempat itu dan melihat monitor-monitor untuk memata-matai rumahnya Rafi kemudian kembali ke rumahnya Ia meminta ibunya untuk berkemas Ia juga meminta istrinya untuk berkemas Namun istri Rafi terus bertanya mengapa ia harus berkemas malam ini juga Apa yang sebenarnya terjadi? Rafi terus meminta agar istrinya segera berkemas dan akan menjelaskan alasannya nanti Istri Rafi bertanya kepada Rafi apakah ia mengkhianati negaranya Rafi mengatakan bahwa ia membantu Amerika untuk melawan Taliban Ia melakukan itu karena Taliban didepak dari Afganistan Rafi membantu negaranya yang menurutnya menguntungkan baginya Rafi lalu meminta lagi agar istrinya mengemasi barangnya Ia akan membawanya pergi Istri Rafi menolaknya meskipun berkali-kali Rafi memohon kepadanya Istri Rafi menolak berkhianat dengan negaranya karena ia putri seorang tentara Hingga ibu Rafi menembak istrinya Rafi merasa sangat terpukul Namun ia tak bisa berbuat apa-apa Rafi juga mengira bahwa istrinya telah meninggal Rafi pun akhirnya hanya pergi dengan ibu dan anaknya Mendengar ada kekacauan di rumah Rafi KM mendatangi rumah Rafi 6 bulan kemudian setelah kejadian diri Di rumah Rafi nampak di dalam kamar Caru atau istri Rafi sedang memandangi foto-fotonya bersama dengan Rafi dan anaknya Sesekali Caru nampak sedih melihat foto-foto itu Caru kemudian memandangi foto suaminya dan KM Caru terkejut ia kemudian melihat gelang yang digunakan KM dalam foto dengan menggunakan kaca pembesar Caru ingat KM adalah orang yang dulu pernah menolongnya Ia kini tahu kemana ia harus meminta pertolongan Ketika sedang berbicara dengan Sasha, mantan suami KM, Caru mendatangi mereka Caru mengatakan kepada KM bahwa ia perlu bantuannya Namun KM menolaknya karena ia tak mengenal Caru KM juga mengatakan mungkin Caru salah orang KM kemudian berlalu meninggalkan Caru Caru terus mengikuti KM dengan mengatakan bahwa ia perlu bantuannya Ia ingin anaknya kembali Caru terus memohon kepada KM Namun KM terus berlalu dan pergi Suatu ketika Caru berjalan menyusuri tepian jalan Nampak anak kecil menawarkan balonnya Caru memberi anak kecil itu uang Namun ia tak mau mengambil balonnya Anak kecil tersebut kemudian mengisyaratkan bahwa ada yang menunggunya di seberang jalan Caru menoleh ke seberang jalan Ia melihat KM dan teman-temannya di dalam mobil Caru mendatangi KM dan melakukan kesepakatan dengannya Caru akan bertemu dengan anaknya Asalkan ia bisa membantu misi KM dan teman-temannya Sebelum diberangkatkan ke Amerika Caru dibekali beberapa kemampuan dan diberi arahan sedemikian rupa Apa yang harus ia kerjakan di sana Caru melakukan hal itu dengan baik Caru akhirnya tiba di Amerika Di sana ia selalu mengikuti konser rohani yang diadakan oleh Yaraji Dengan harapan ia bisa menemui Rafi dan keluarganya Butuh beberapa waktu sampai akhirnya Caru bisa bertemu dengan ibu mertuanya Pertama kali Caru bertemu dengan ibu mertuanya di tempat tinggal Yaraji Ibu mertua Caru terkejut dan juga khawatir Caru akan membalas dendam Yaraji mencoba meyakinkan Lalita, ibu mertua Caru Bahwa Caru bersih dari hal-hal yang ia tuduhkan Yaraji juga bilang selama di Amerika Caru tinggal di tempat tinggal Yaraji Jadi Lalita tidak perlu berpikir negatif kepada Caru Karena Lalita merasa kesusahan hidup di negara orang Maka ia membawa Caru pulang ke tempat tinggalnya Agar di rumah ada yang mengurus rumahnya Lalita sudah merasa sangat lelah mengurus rumahnya sendiri Setelah Lalita dan Caru pergi Yaraji menelpon KM agar meminta atasannya untuk membuka rekening atas nama Yaraji Yaraji ternyata bekerjasama dengan KM dan teman-temannya untuk membantu Caru Caru dan Lalita tiba di tempat tinggal Lalita Caru membawa masuk kopernya Di dalam rumah, Lalita mengatakan bahwa ia tidak sengaja melepaskan tembakan ke Caru Lalita meminta maaf akan hal itu Caru tak mempermasalahkan hal itu Ia sudah memaafkan Lalita Caru kemudian menanyakan dimana Raffi dan Cunal Mereka berdua akan segera kembali dari tempat konselor Cunal Ketika Raffi dan Cunal pulang ke rumah Mereka sangat terkejut karena yang membukakan pintu adalah Caru Cunal sangat senang bertemu lagi dengan ibunya Sedangkan Raffi merasa terkejut dan juga mencurigai Caru Ia tidak bisa langsung mempercayai Caru yang tiba-tiba datang seorang diri di Amerika Raffi mencurigai bahwa Caru adalah mata-mata dari India yang sedang mengintainya Raffi memarahi ibunya karena membawa Caru ke rumahnya Sang ibu menjelaskan bahwa ia Raji yang menyatakan Caru bersih Tidak serta-merta mempercayai ibunya Raffi kemudian juga menggeledah koper dan seluruh barang bawaan yang dibawa Caru Raffi menghancurkan kamera yang dibawa oleh Caru Caru hanya diam melihat itu semua Sebelum dipanggil oleh neneknya Cunal menceritakan bahwa ia, ayahnya, dan neneknya Sudah mengganti nama mereka semenjak tinggal di Amerika Raffi mengganti nama menjadi Robin Singh Lalita menjadi Sarita dan Cunal menjadi Siddhar Cunal kemudian meminta Caru untuk mengganti namanya menjadi Maduri Singh Ketika Raffi tidak di rumah, secara diam-diam Caru bertemu dengan KM dan temannya Mereka menyusun rencana agar bisa menangkap Raffi dan juga Brigadir Mirza Tanpa diketahui Raffi dan keluarganya Caru juga memasang beberapa kamera pengawas tersembunyi di rumah Raffi Caru selalu mengingat pesan yang disampaikan KM Bahwa kesuksesan misi yang dilakukan ini bergantung pada sebaik apa Caru menyembunyikan kebenarannya Raffi membawa Caru ke dokter David untuk menjalani serangkaian tes Hasil dari tes tersebut menyatakan bahwa Caru tidak mengarah kepada perilaku penipuan Dokter akan memverifikasi setiap detail dari hasil tes yang telah dilakukan Selama proses itu berlangsung, Caru tetap menjadi ancaman yang serius bagi Raffi Dokter kemudian memberikan beberapa kamera pengawas kepada Raffi untuk dipasang di rumahnya Sesampainya di rumah, Raffi menjelaskan kepada ibunya mengenai hasil tes tersebut Raffi meminta ibunya untuk tetap berhati-hati Ibu Raffi tetap yakin bahwa Caru bersih Karena Yaraji sendiri yang mengatakan itu Raffi memberitahu ibunya bahwa ia akan memasang kamera pengawas tersembunyi di rumahnya ketika Caru pergi berbelanja Caru mendengarkan hal itu dari kamera tersembunyi yang ia telah pasang sebelumnya Selama kamera pengawas tersembunyi terpasang di rumah Raffi, Caru tak pernah memperlihatkan tingkah laku yang mencurigakan Ia beraktifitas seperti biasa dan sangat memperhatikan keluarga Raffi Ketika sedang bekerja, Raffi mendapatkan telpon bahwa Caru sudah dianggap bersih dan dibebaskan dari Langley Ia dibebaskan dari pengawasan dan hidupnya bebas Suatu malam, Caru menelpon KM Ia mengutarakan bahwa ia sudah lelah berpura-pura di situ Ia ingin mengakhiri semua itu KM sudah memberingatkan Caru sebelum mengambil langkah yang sedang ia jalani sekarang Karena sudah terlanjur melakukannya, maka KM meminta kepada Caru untuk menyelesaikan misinya Suatu malam ketika Caru sedang menerima telpon di luar rumah Tetangga Raffi datang menghampiri Caru dan mengatakan bahwa ada yang sedang memata-matainya dari rumah seberang jalan Ia akan memberitahu Raffi esok harinya Setelah mengatakan itu, tetangga Raffi kemudian berbalik dan pergi meninggalkan Caru Namun sesampainya di jalan, sebuah mobil langsung menghantamnya hingga tewas Caru sangat terkejut, di dalam mobil itu ternyata ada KM dan temannya KM lalu meminta Caru untuk pulang ke rumah dan meninggalkan tetangga Raffi yang telah ditabraknya Setelah kejadian itu, Caru menjadi trauma dan tidak percaya lagi dengan KM Suatu hari, Caru mengajak Cunal pergi ke stasiun Ketika sedang menunggu kereta, KM menghampirinya dan menanyakan kemana Caru akan pergi Caru mengatakan, ia akan pergi ke kedutaan dengan harapan pihak kedutaan akan memulangkannya ke India Setelah mereka berbincang berdua, Caru akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi ke kedutaan Dan melanjutkan misi yang dijalaninya dengan KM Sementara di lain tempat, Raffi mendapatkan kabar dari Dr. David bahwa Brigadir Mirza sedang di Amerika mengunjungi putrinya Ia bersikeras untuk menemui Raffi karena ia telah menyelamatkan hidupnya Sabtu malam, Dr. David dan istrinya serta Brigadir Mirza akan melakukan makan malam di rumah Raffi Dr. David meminta Raffi untuk menyampaikan kepada ibunya untuk membuatkan rogan joss kambing yang enak KM mengetahui obrolan tersebut dari kamera pengawas yang dipasang Caru di kancing jaket Raffi Sesampainya di rumah, Raffi menceritakan apa yang ia bahas dengan Dr. David tadi Caru hanya diam dan mengisyaratkan ada seseorang di belakang Raffi Raffi sangat terkejut ketika ia melihat KM ada di belakangnya Ia sampai tertawa tak percaya dengan apa yang ia lihat Begitupun dengan Lalita ibunya, ia juga terkejut ketika masuk ke dalam rumah dan KM menyapanya KM mengungkapkan bahwa secara resmi atau tidak resmi, Langley akan tetap memulangkan Raffi ke India jika sudah ada permintaan dari India Raffi dan keluarganya akhirnya mencapai kesepakatan akan membantu misi KM Sabtu malam, hari yang telah dinantikan tiba Dr. David dan istrinya beserta dengan Mirza sampai di rumah Raffi Mereka bertiga dipersilakan masuk Ketika sedang menikmati minumannya, Dr. David menerima telepon dari putrinya bahwa listrik di rumahnya mati Yang memutuskan kabel listrik di rumah Dr. David hingga listriknya mati adalah Yareji Istri Dr. David dan Mirza masih nampak menikmati minumannya Hingga masakan yang dibuat oleh Caru matang Caru, Lalita, dan Raffi mempersilahkan Mirza untuk memakan makanannya terlebih dahulu Makanan itu telah diberi racun oleh Caru Mirza mencoba menawari semua orang agar mau mulai makan bersama dengannya Namun, semuanya menolak dengan berbagai alasan Mirza nampak curiga, ia pun kemudian meminta izin ke kamar mandi Beberapa lama, Mirza tak kunjung keluar dari kamar mandi Ibu Raffi kemudian mencoba menyusulnya ke kamar mandi Namun ketika keluar dari kamar mandi, semua orang tergejut karena Mirza telah meletakkan pisau di leher ibu Raffi Mirza curiga ada yang tidak beres di situ Mirza kemudian meminta istri David untuk menelpon David Raffi mencoba menjelaskan bahwa terjadi salah paham Ibu Raffi mencoba menggigit tangan Mirza Namun naas, pisau yang di lehernya langsung melukainya Ibu Raffi mati karena Mirza Ketika hendak keluar melarikan diri, kaki Mirza dihadang oleh Caru Kemudian dari luar, KM menendang Mirza yang sedang mencekik Caru Mirza kemudian beralih mencekik KM Raffi menghadang Mirza Raffi mendorong Mirza dan mengarahkan kepala Mirza ke tembok hingga Mirza tak sadarkan diri Raffi kemudian mengambil pisau dan hendak membunuh Mirza Namun KM melarangnya Raffi sangat marah dan hendak memukul KM Raffi menangis karena Mirza telah membunuh ibunya Jadi dia juga harus mati Setelah dijelaskan oleh KM Akhirnya Raffi mengikuti apa kata KM Dan David sangat terkejut ketika masuk ke rumah Raffi Ia melihat istrinya tengah disekap dengan pisau oleh KM Kemudian David dan KM mencapai sebuah kesepakatan KM mencapai sebuah kesepakatan Sementara berita mengenai meninggalnya Brigadir Mirza telah beredar di Bangladesh Menteri Pertahanan Bangladesh Mirza Zahib dikabarkan meninggal dengan sangat tragis Karena terpleset di gambar hotelnya ketika sedang mandi Sehingga menyebabkan luka yang sangat fatal di kepalanya Seperti itulah kisah tentang seorang agen intelijen India Bernama Krishna Mehra Yang ditugaskan untuk menemukan pengkhianat dalam organisasinya Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya